Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Surat Al-Muluk merupakan surat ke-67 dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat Selain mendapatkan pahala ternyata orang yang membaca surat Al-Muluk ini akan mendapatkan banyak keutamaan keutamaan itu akan dirasakan bagi pembacanya baik saat masih di dunia, di alam kubur, dan gelap saat di akhirat Lantas, apa saja keutamaan membaca surat Al-Muluk itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Intro Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu khususnya umat Islam Orang yang membacanya serai memahami Makna yang terkandung di dalamnya Menjadikan dirinya takut untuk bermaksiat kepada Allah Karena ia tahu ada azab yang menanti bagi siapa saja yang melakukan maksiat Syekh As-Sa'di menjelaskan Mereka takut kepada Allah dalam setiap keadaan Sampai-sampai pada keadaan yang tidak ada yang mengetahui amalan mereka kecuali Allah Mereka tidak melakukan maksiat dalam kesunyian Mereka pun tidak mengurangi ketaatan mereka ketika itu Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar Al-Quran Surat Al-Muluk ayat 12 Oleh karena itu, maka jelaslah bahwa Orang yang taat kepada Allah Selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya Akan tetap taat meskipun saat melakukan ibadah Tidak ada orang yang melihatnya Orang yang beriman akan tetap taat kepada Allah Meski dalam kesunyian malam Dan ia akan selalu takut untuk melakukan perbuatan maksiat Sehingga ia akan jauh dari maksiat kepada Allah SWT Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT Setiap surat dalam Al-Quran Sudah barang tentu memiliki keutamaannya masing-masing Jika membaca salah satu surat saja Mendapatkan manfaat yang luar biasa besarnya Maka bagaimana jika selalu membaca dengan menghatamkan seluruh suratnya Sudah barang tentu banyak keutamaan yang didapatkan Salah satu keutamaan yang besar adalah Membaca surat Al-Mulk Bagi yang gemaruh membacanya Ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Ada surat dari Al-Quran Yang terdiri dari 30 ayat Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya Yang ini orang yang banyak membacanya Sehingga orang tersebut diampuni dosanya Yaitu surat tabarokal lazi biyadi hilmul Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi Selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka Siksa kubur dan siksa neraka Merupakan dua hal yang tidak ada seorang pun ingin mendapatkannya Karena di dalamnya manusia akan diazab dengan siksa Sesuai dengan dosa-dosanya selama di dunia Agar terhindar dari dua hal tersebut Rasulullah SAW telah mengajarkan Agar merutinkan diri untuk membaca surat Al-Mulk Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca surat tabarokal lazi biyadi hilmul Setiap malam Maka Allah SWT menghindarkannya dari azab kubur Dan dahulu kami para sahabat Di saat Rasulullah SAW masih hidup Menamainya dengan almaniyah atau penghalang Sungguh surat tersebut ada dalam kitab Allah Barang siapa membacanya dalam satu malam Maka ia telah banyak berbuat kebaikan Hadis riwayat An-Nazai Masuk surga atas ridho Allah SWT Masuk ke dalam surga merupakan dambaan Bagi setiap orang Khususnya umat Islam Di sana adalah tempat abadi Penuh dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah Bagi para hamba yang diridoinya Salah satu cara agar Allah meridoi kita Untuk masuk ke dalam surga adalah dengan membaca Al-Quran Salah satunya surat Al-Mulk Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Anas bin Malik R.A Rasulullah SAW bersabda Ada surat dari Al-Quran Ia hanya terdiri dari 30 ayat Surat tersebut dapat membela temannya Yakni orang yang banyak membacanya Sehingga memasukkannya ke surga Yaitu surat Tabarok Atau surat Al-Mulk Hadis riwayat Tabrani Ditinggikan derajatnya Dan Allah menghapus kejelekannya Manusia adalah mahluk yang tak pernah luput Dari khilaf dan dosa Oleh karena itu Kita dianjurkan ketika khilaf saat melakukan dosa Segera melakukan kebaikan Sebagai penutup dosa-dosa tersebut Salah satu cara untuk menghapus dosa itu Adalah dengan membaca surat Al-Mulk Hal ini Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah S.A.W bersabda Bahwa aku tidak menjumpai Di dalam kitab Allah Suatu surat yang terdiri 30 ayat Barang siapa membacanya ketika akan tidur Maka dengan pembacaan itu Allah menetapkan 30 kebaikan baginya Dihapuskan 30 kejelekannya Ditingkatkan baginya 30 derajat Dan Allah mengutus seorang malaikat Dari para malaikat Untuk mengembangkan sayapnya untuknya Dan menjaganya dari segala kejahatan Hingga ia bangun Surat ini dapat menolak siksa kubur dan mahsyar Yaitu Tabarokan Lazibiyadihilmul Hadis Riwayat Dailami Mendapatkan Pertolongan di Hari Kiamat Setelah semua umat manusia dibangkitkan dari kuburnya Ia akan dikumpulkan di padang mahsyar Guna mempertanggungjawabkan segala perbuatannya Pada saat itu semua umat akan ketakutan Karena merasa dirinya banyaklah perbuatan dosa Daripada perbuatan baiknya Bagi orang-orang yang gemar membaca surat Al-Luk Mereka akan mendapatkan syafaat Sehingga mereka dapat dimasukkan ke dalam surga Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Abu Hurairah Radillahu Anhu Rasulullah SAW bersabda Bahwa saatnya satu surat dari kitab Allah Yang isinya 30 ayat Dapat memberikan syafaat pada seseorang di hari kiamat Mengeluarkannya dari neraka Dan memasukkannya ke surga Yaitu surat Tabarok Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi Ia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat Manfaat membaca surat Al-Muq yang terakhir Adalah mendapatkan pahala berlipat ganda Hal ini berlaku pada umumnya Pada seluruh surat dalam Al-Quran Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Ibn Mas'ud Radillahu Anhu mengatakan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran Maka baginya satu hasanah atau kebaikan Dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf Hadis Riwayat Bukhari Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah penjelasan mengenai beberapa manfaat membaca surat Al-Muq Bagi kita sebagai umat akhir zaman Dengan mengetahui beragam manfaat dan keutamaan surat ini Tak ada alasan lagi untuk tidak membaca surat Al-Muq Baik itu sebelum tidur atau di waktu-waktu lainnya Sehingga dengan itu dapat menjadi wasilah seseorang selamat saat di dunia Di alam kubur dan nantinya di akhirat Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh